Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Vira V Di video kali ini, saya mau buat kue semprit jadul yang rasanya enak dan renyah banget Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Like dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan wadah Lalu masukkan 200 gram margarin ke dalam wadah Saya pakai margarin merek Blue Band Untuk margarinnya ini bisa dimix dengan butter Supaya rasa kuenya semakin enak 130 gram gula halus 2 kuning telur Lalu aduk dengan spatula sampai tercampur rata Margarinnya ini diaduk sampai tercampur rata aja Jangan sampai terlalu lama Supaya nanti kuenya gak melebar saat dipanggang Setelah tercampur rata Masukkan 265 gram tepung terigu 25 gram tepung maizena 25 gram tepung maizena 25 gram susu bubuk Aduk kembali dengan spatula sampai adonannya tercampur rata Ini adonannya udah mulai tercampur rata Ini mau saya lanjut aduk menggunakan tangan Uleni adonan sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk Ini adonannya udah kalis, udah menyatu dan tercampur rata Siapkan alas kerja dan cetakan kue semprit seperti ini Lalu isi cetakan dengan adonan Isi sampai cetakannya penuh dan padat Semprotkan adonan ke atas meja kerja Tekan perlahan supaya adonannya gak patah Lakukan lagi hal yang sama seperti yang pertama tadi Terima kasih telah menonton! Lalu potong ujung bagian bawahnya supaya rapi Lalu potong-potong adonan sepanjang 5 sampai 6 cm Sisihkan bagian ujung atas dan bawah adonan yang tersisa Pindahkan adonan yang udah dipotong dengan pisau secara perlahan Ke atas loyang yang udah diolesi dengan margarin Pindahkan adonan yang udah dipotong dengan pisau secara perlahan Setelah selesai ini disisihkan dulu Cetak lagi adonan yang udah dipotong dengan pisau secara perlahan Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi Lakukan sampai semua adonannya habis Setelah adonan selesai semuanya dicetak Masukkan adonan ke dalam oven yang udah dipanaskan sebelumnya Saya menggunakan oven tangkring Letakkan di rak bawah dan rak yang atas Gunakan api kecil Jangan lupa buka lubang bagian atas ovennya Masak selama 15 sampai 20 menit Setelah 15 menit dimasak Pindahkan loyang di rak bawah ke rak yang atas Dan loyang di rak atas ke rak yang bawah Lalu ini lanjut dimasak selama 20 menit Atau sampai kuenya mateng Setelah total waktu dimasak selama 30 menit Ini kuenya udah mateng Bisa dicek dulu Tekan bagian atasnya Dan lihat bagian bawahnya Kalau bagian atasnya udah mengeras Dan bagian bawahnya udah berwarna kecoklatan Ini tandanya udah mateng dan udah bisa diangkat Kemudian susun kue di dalam toples Sebelum disusun bisa juga kuenya ditunggu dingin dulu Setelah disusun kuenya ini siap untuk dihidangkan atau dijual Ini dia kue semprit jadulnya udah jadi Hasilnya cantik sekali Warnanya bagus Bagian bawahnya gak gosong Dan kue ini renyah sekali Rasanya enak Manisnya pas Buatnya juga sangat mudah Jadi silahkan dicoba di rumah ya Jangan lupa share video ini jika bermanfaat Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih MPT Terima kasih.